Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita semua ini malamnya anak muda nyantai ini malamnya anak muda healing tapi kita healingnya di pengajian insyaallah Allah Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjadikan kebahagiaan kita di dalam urusan-urusan yang dirilai sama Allah ta'ala amin ya rabbal alamin jadi dari tadi di dalam lagi penasaran yang ngasih judul tema ini siapa sebenarnya atau ini apa curhat apa gimana ini judulnya tapi cukup menarik Tuhan aku lelah ya Tuhan aku lelah ikhwanir rahimahkumullah semuanya yang hadir jadi begini orang itu memadri gini kita sesuai judul ya ini kita ngajinya sesuai sesuai judul gini lelah itu dalam perspektif kita harus sama dulu dalam perspektif kita harus sama dulu jadi lelah itu apakah lelah itu seperti orang itu orang itu kalau main sepak bola main futsal lelah apa enggak lelah tapi lelahnya seneng apa susah seneng orang yang dia itu misalkan nih misalkan nih mau gak mau harus ketemu dosen yang nyebelin lelah juga itu itu juga sesuatu yang malah menelahkan menelahkan sama-sama lelah tapi kan lelahnya itu B beda yang jelas perspektif kita ini bukan lelah yang menyenangkan ini ini sampai langsung melibatkan Allah ini biasanya bukan lelah yang menyenangkan karena gak mungkin orang secapek-capeknya main sepak bola atau secapek-capeknya dia itu naik gunung atau olahraga apapun juga gak mungkin dia sampai ya Allah aku lelah gak mungkin sampai begitu biasanya kalau sudah sampai ya Allah aku lelah itu berarti lelahnya itu tidak menyenangkan artinya dia sedang mengalami sesuatu yang dia mencoba untuk bertahan tapi datang lagi sesuatu yang gak dia suka datang lagi datang lagi datang lagi sampai akhirnya dia merasakanlah lelah gitu ya di babi itu sepakat ya insya Allah ya jadi di babi itu sepakat ya jadi lelah yang dimaksud itu bukan lelah yang menyenangkan tapi lelah yang kurang menyenangkan karena orang kalau main sepak bola ya sama lelah lelah cuma lelahnya itu sama senang sekarang gini kita lihat kalau kita dalam hidup ini pernah merasakan lelah tentu sebabnya macam-macam ada yang sebabnya karena urusan macam-macam ya ada yang urusan perasaan perasaan itu macam-macam mencoba meyakinkan seseorang tapi kalau gak faham faham atau misalkan sudah berumah tangga mencoba memperbaiki rumah tangga misalkan karena ada konflik tapi setiap berusaha memperbaiki muncul konflik baru berusaha lagi muncul konflik baru atau karena juga urusan rezeki ada yang karena urusan rezeki ingin bayar utang tapi setiap mau ngumpul ke pake setiap mau ngumpul ke pake ada yang begitu? oh banyak jadi lelahnya hidup kita itu itu kan macam-macam itu kan macam-macam ada yang ngerawat keluarganya yang sakit kok seakan-akan ya Allah kok gak kuat ya sampai kepingin doakan aja cepat mati bukan sudah gak doain sembuh lagi doainya cepat mati lelahnya manusia ini kan lelah yang berbeda beda tapi kita harus tahu bahwasannya kalau kita sekarang oleh Allah Ta'ala dikondisikan dalam kondisi kita yang lelah entah itu lelahnya menghadapi teman atau sahabat atau pasangan yang salah paham dengan kita atau karena ada konflik atau lelahnya karena urusan rezeki atau lelahnya karena urusan ngurusin orang sakit atau lelahnya karena kita berjuang di suatu organisasi ini kadang-kadang kita terutama anak-anak muda ini kalau berjuang di suatu organisasi itu mau gak mau musuh terbesar orang-orang lama yang sudah tua-tua nah itu yang gak ngasih kesempatan anak-anak muda untuk banyak berkarya akhirnya timbul berbagai macam konflik sehingga nanti jadinya lah lelah jadi lelah itu faktornya macam macam-macam nah Allah Ta'ala menempatkan kita dalam kondisi yang lelah itu kalau kita bandingkan kita berkaca dengan nabi-nabi itu gak ada apa-apanya hidup kita nabi-nabi nabi-nabi itu nabi-nabi itu dakwahnya berapa tahun ibu tahun dikurangi 50 950 tahun lama apa bentar lama apa bentar lama dakwah sama satu generasi semoga mau beriman oh gak mau beriman ditunggu anaknya oh anaknya tetap gak beriman tunggu lagi anaknya lagi tetap lagi gak beriman tunggu lagi seperti itu maka kalau dibanding lelahnya kita dengan nabi-nabi nabi-nabi gak ada apa-apanya lelahnya kita dengan nabi-nabi ibrahim alaihissalam ini kan kita dulu hijah ini banyak mengenang nabi-nabi ibrahim alaihiss selam nabi-nabi ibrahim alaihissalam itu dapat ujian yang Allah gak pernah berikan kepada orang lain masuk ke api usia muda sudah masuk ke ke api kemudian setelah itu dapat perintah meninggalkan istri dan putranya yang masih baik jadi punya istri istrinya baru melahirkan seneng-senengnya karena 80 tahun baru punya anak kira-kira seneng apa gak bayangkan suruh ninggal anaknya di tempat yang gak ada penghuninya sama sekali yaitu di Mekah ujian dari Allah tapi dijalani kemudian udah anaknya mulai gede ujiannya datang lagi nyembeli anak ada gak ujian menelantarkan keluarga gak ada gak ada yang pernah ngalami Allah telah merintah eh telantarkan keluargamu gak ada meninggalkan meninggalkan keluarga satu tempat yang gak ada penghuni kan sama aja menelantarkan kalau kita mau bahasa belak-belak kan walaupun gak boleh kita hukumi begitu tapi itu kan sama aja menelantarkan ditinggal gak ditinggalnya apa-apa loh gak ditinggalnya apa-apa cuma dari jauh didoakan dari jauh didoakan ibu-ibu pilih dikasih uang belanja apa dikasih doa uang belanja ya kalau doa doa kurang ya dua-duanya kalau bisa nah ini gak dikasih apa-apa itu cuma ya didoa didoakan kira-kira kira-kira terhadapi berbagai macam ujian ini lelah apa gak udah anaknya gede suruh nyembelih perintah nyembelihnya lewat mimpi lagi kan ujian juga itu sebenarnya Nabi Ibrahim kan bisa aja beralasan Allah cuma mimpi ini kan bukan kayaknya bisa gak begitu bisa aja bisa aja begitu tapi ya beliau tahu ini mimpi adalah perintah walaupun berat tetap harus dilaksa nah kan berat Nabi Ibrahim AS Nabi Musa sama dari mulai ibunya diuji harus berjuang menyembunyikan kelahiran anak udah mentok ini Allah tiba-tiba ngasih perintah ini udah berjuang menyembunyikan anak Allah ngasih perintah suruh buat kotak bayinya suruh dihanyutkan di sungai bayinya dihanyutkan di sungai ini menyembunyikan anak biar anaknya tetap hidup ya kan menghanyutkan bayi di sungai itu resikonya apa nyawa apa yang selama ini biar gak ketahuan veron karena kalau ketahuan veron resikonya nyawa ya kan ketahuan veron resikonya nyawa bayi ternyata solusinya juga resikonya nyawa bayi tapi lihat ini ujian dari Allah sampai ke Nabi Muhammad salam salam saya gak salah saya pertama kali ngisi DMRBJ itu waktu bulan Muharram kurasa dua tahun lalu temanya waktu itu tentang hijrah Nabi Muhammad Sallam kok Allah ta'ala memilih Madinah hikmahnya banyak terangin sekarang panjang nanti akhirnya keluar dari tema nanti keluar dari topik pembahasan intinya gini Nabi salam itu sejak beliau itu dapat perintah dakwah terang terangan artinya usia beliau ketika itu 43 tahun jadi perintah mendapatkan wahyu itu 40 tahun dakwah sembunyi sembunyi 3 tahun ini menurut pendapat ahli sirah yang masyur dakwah sembunyi sembunyi 3 tahun setelah itu datanglah perintah dakwah terang terangan wa andir ashi ratakal akrabin semenjak ada perintah dakwah terang terangan setiap musim haji seperti saat ini bulan tul hijah maka nabi muhammad sallallahu sallam itu akan keliling mendatangi kemah per kemah untuk mengajak manusia ke jalan Allah anda bayangin itu berapa tahun nabi muhammad mencoba mendakwahi dan tidak ada yang merespon anda tahu kurang lebih pernah saya hitung kurang lebih 8 tahun nabi muhammad mendakwahi orang-orang yang haji baru ada respon itu saja dari 6 orang yang berasal dari kota Yathrib dakwahnya berapa tahun 8 tahun setiap tahun dicoba bayangkan kita melakukan rutinitas yang sama sudah dicoba pertama tidak ada hasil kedua tidak ada hasil ketiga tidak ada hasil keempat kita masih mencoba tidak tidak akan sudah sudah 3 kali ini nabi muhammad 8 kali 8 8 kali baru ada hasil dan itu semua tetap dijalani oleh Rasulullah Rasulullah Nabi pindah ke Madinah terus hidupnya enak enggak anda lihat beberapa peperangan yang diikuti sama Nabi Rasulullah berapa peperangan yang diikuti sama Nabi 1 kali perang itu sudah perjalanan sebulan bahkan bisa sampai 2 bulan panjang perjalanan itu Nabi itu menikah dengan banyak perempuan hingga ketika Nabi wafat istrinya ada 9 sama sekali bukan untuk bersenang-senang kenapa? karena waktu untuk bersenang-senangnya kapan? hidupnya dakwah terus kok hidupnya dari satu tempat ke tempat yang lain kalau di Madinah ngurusin problem umat keluar karena memang itu perintahnya Allah subhanahu wa ta'ala artinya artinya kalau anda sekarang ini anda bicara saya lelah maka sebelum anda sudah banyak yang sebenarnya bisa mengatakan itu namun dia tidak mengatakan itu artinya lelahnya kita kalau dibandingkan dengan beliau-beliau ini tidak ada apa tidak ada apa-apanya kemudian berarti artinya dan juga perintah memang dunia ini tempatnya berjuang fa'idha faroghata fonsop kalau kamu sudah selesai melakukan sesuatu fonsop tegaklah untuk melakukan sesuatu yang berikutnya artinya dunia ini bukan tempatnya bersantai-santai bersantai itu bukan-bukan satu hal yang jadi pilihan utama dunia ini adalah tempatnya kita untuk berju berjuang ulama' ditanya saya mau nyantai kapan saya bisa santai jawabnya oleh seseorang yang berijak kamu kalau mau nyantai ketika dua telapak kakimu sudah berhasil kamu tetap akan ada di surga itulah saatnya nyantai selama di dunia tidak adanya nyantai dunia ini adalah tempatnya berjuang berjuang nah sekarang kita kondisi kita kok kita ada ini kan ini semua orang ini masing-masing dengan ujiannya sendiri-sendiri dengan ujiannya sendiri-sendiri ini pokoknya isi kepalanya itu masing-masing makanya Anda kalau di imami sholat di imami sholat itu imamnya ternyata bacaan sholatnya keliru Anda jangan protes itu ada ujian yang Anda tidak tahu yang Anda tidak tidak tahu kemudian masalah itu saya kok teringat salah satu keluarga saya pernah ada kejadian dia buka toko di pasar waktu itu ngurusin sesuatu ceknya belum ceknya belum subhanallah dia itu imam sholat lagi mikirin cek belum ini kemudian tengah-tengah sholat bacanya kuliah ayuhal kafirun itu kuliah ayuhal kafirun itu lagi pusing mulai kuliah ayuhal kafirun akhirnya labudu mata burun tidak selesai-selesai muter-muter labudu mata burun labudu mata burun labudu mata burun tidak selesai-selesai nah padahal ini pikirannya lagi tidak connect dia lagi cek belum kemudian ngimam sholat kuliah ayuhal kafirun dia bilang kalau lagi cek belum ngimam sholat inna altayna beres aman jadi jangan kuliah ayuhal kafirun bahaya itu jadi yang dimuliakan Allah ta'ala selingan jadi Allah ta'ala itu menempatkan kita di dalam keadaan kita saat ini itu tentu pastinya ada hikmah gini saya barusan baca di kitab Ihya'ul-Middin Imam Hassan Al-Basri Imam Hassan Al-Basri beliau itu didatengin sama seseorang nama julukannya Abu Sa'id Abu Sa'id ya Hassan Al-Basri tau gak ada fulan bin fulan ngomongin kamu di belakang kamu ini orang gak suka sama kamu ini orang begini-begini dan lain sebagainya kata Hassan Al-Basri beliau mengatakan fulan kamu saya kasih tau ya saya hidup di dunia ini saya sudah ngomong sama diri saya tugasmu ibadah sama Allah habis itu kamu berupaya agar kamu masuk ke dalam surga jadi fokus saya itu gimana caranya saya menghamba pada Allah dan nanti saya bisa dapetin rizahnya Allah sehingga saya masuk sur ada pun manusia suka sama saya gak suka sama saya itu gak masuk dalam pikiran saya saya gak pernah punya bayangan akan disukai sama semua manusia gak pernah masuk saya gak pernah punya bayangan hidup akan mulus tanpa ujian gak pernah masuk hidup pasti akan ada ujian memang kita ini hidup menghamba sama Allah kita ini kadang-kadang salah memakannya kata ibadah ibadah itu apa kita berkata ibadah pikirannya sholat pikir puasa etikaf sedekah ibadah itu maknanya apa ibadah kata abdun hamba menghamba pada Allah maka semua aktivitas kita itu bisa jadi ibadah kalau ingat Allah di situ maaf ini kita hadir di pengajian ini masya Allah kita syukur kita hadir di sini kita seneng ya kan ini mulia apa gak mulia apa gak tau gak mungkin sekarang ini ada orang gak bisa datang ke sini kenapa karena ngurus suaminya sakit ngurus ibunya sakit ngurus tetangganya sakit tau gak bisa jadi dia lebih mulia daripada kita kenapa jangan anda kira kita ibadah dia enggak enggak begitu ini sekarang banyak yang ini rombongan mulai pulang dari menunaikan ibadah haji ada orang Allah ta'ala kasih kelebihan dia bisa menunaikan ibadah haji bahkan kalau perlu tiap tahun bisa dan kalau perlu tiap bulan kalau mau bisa udah ada haji ada kompik bisa tapi ada orang ditakdir miskin sehingga jangankan untuk ongkos haji untuk beli beras saja dia tapi orang yang dia rizo menerima takdir kemiskinan itu mungkin gak kalah ibadahnya dengan yang menunjukkan ibadah haji gak kalah kenapa rizo menerima takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala hari ya yang ibadah haji katakan haji mabrur itu tidak ada balasan kecuali surga tapi jangan lupa rizo terhadap takdir Allah juga sama balasannya adalah surga balasannya adalah surga rizo kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala jadi sebelum kita merasa diri kita ini lelah dan lain sebagainya kuncinya cuma satu kita rizo terhadap semua takdir Allah subhanahu wa ta'ala yang terjadi di dalam kehidupan kita itu kuncinya orang yang dia itu main sepak bola capek apa enggak capek apa enggak capek tapi seneng apa enggak kenapa karena dia bisa menikmati capeknya dia bisa menikmati capeknya nanti minggu depan main lagi enggak dia padahal capek minggu depan dia main lagi dia bisa menikmati capeknya minggu depannya lagi main lagi dia dia bisa menikmati capeknya sama hidup di dunia pun juga sama keadaan apapun yang Allah berikan kepada kita semoga kita di jauh dari segala macam ujian insyaAllah insyaAllah kita Allah jadikan kami semuanya hamba yang dapatnya kebaikan bukan hamba yang dapatnya ujian naik derajat karena kebaikan Allah bukan karena ujian dari Allah amin Allah amin kita doanya seperti itu tapi yang jelas hidup-hidupnya ini siap keadaan yang terjadi tidak seperti yang kita bayang bayang makanya nikmati saja jalani saja prosesnya dapat yang bagus ya syukur ingat sama Allah dapat yang bagus syukur ingat sama Allah subhanahu wa ta'ala dapat yang tidak sesuai keinginan sama kita juga sahabat yang syukur memuji Allah ya dapat Allah kenang yang sabar terhadap yang khawatir Allah juga mendapatkan pahala jadi itu apapun proses hidup kita niatkan itu mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala habib urusan rumah tangga umpama kenapa suami saya tidak bisa memahami saya ini ini ibu-ibu yang di sana sini ini tidak ada sini insya Allah suaminya sudah peka semuanya kenapa suami saya tidak peka kepada perasaan saya usahakan ini protes suami saya kenapa begini dan lain sebah sebagainya yang suami juga sama dia protes kenapa istri saya begini kenapa tidak begini dan lain sebah sebagainya sudah terlanjur mau ditukar sudah tidak bisa misalkan begitu tidak bisa sudah jodoh murid gimana sama dalam kita berumah tangga itu berumah tangga itu niatnya berumah tangga untuk mencari ridhonya Allah itu disebutkan di dalam Al-Quran ini ini makanya kalau tidak apal Quran ya ini harus lihat dulu udah-udah anak-anak kita semua apal Quran insyaAllah Allah berfirman tentang masalah ini untuk suami-suami ini dan bergaulilah perlakukanlah istrimu dengan ma'ruf dengan baik kebaikan memperlakukan baik itu adalah suami berhias berpenampilan yang menarik untuk dilihat istrinya jika kamu mendapati ada tidak kamu suka dari istrimu apakah gimana caranya ditukar bukan gitu mungkin saja ketika engkau tidak menyukai sesuatu tapi Allah meletakkan di dalamnya kebaikan yang banyak jadi ayat ini ayat ini indah jadi gini ini suami-istri itu kalau mau belajar rumah tangga istri belajar ayat yang suami belajarnya jadi nyambung yang istri belajar tentang bagaimana memperlakukan suami yang suami belajar bagaimana memperlakukan istri begitu jadi nyambung belajarnya makanya Nabi s.a.w. itu diomelin sama istrinya tidak pernah jawab padahal Nabi ganteng paling gantengnya orang halus paling halusnya orang pinter paling pintarnya orang mulia paling mulianya Manu siya diomelin sama istri tidak balas diem padahal Nabi Muhammad s.a.w. kita jamaah MRBC diomelin ganteng tidak begitu pintar tidak begitu duit tidak begitu apalagi kalau ini diomelin ya pantas tinggal dijalani sah jalani saja ini di ayat ini kalau kamu tidak suka sama istrimu ada perangai-perangai yang tidak kamu sukai makanya dikatakan di dalam sesuatu yang tidak kamu sukai tersebut dan Allah telah meletakkan kebaikan yang banyak padahal di tafsir mengatakan kebaikan yang banyak itu apa yang dimaksud yaitu waladun soleh putra yang soleh jadi kadang-kadang orang itu dapat anugerah yang soleh karena kesabaran menghadapi pasangannya walaupun ini ayat ditujukan kepada laki-laki tapi ini ayat juga diamalkan bagi seorang ketika kita mendapati ada yang tidak kita sukai dari pasangan kita maka kita bersabar menghadapi itu itu akan mendatangkan khairan kebaikan yang banyak dari Allah subhanahu wa ta'ala sesungguhnya ini lihat ya inama al-usri usrun itu artinya kesusahan yusrun itu artinya kemuh kemudahan sekarang al-usri ada berapa kali dalam ayat 2 ayat ini kesusahan disebut berapa kali dua kali yusrun kemudian disebut berapa kali dua dua kali maknanya ada dua kesulitan ada dua kemudahan begitu enggak memahami Al-Quran itu tidak bisa kalau sekedar modal terjemah harus tahu kaedah bahasa Arab kenapa kata-kata kesusahan itu pakai aliflam inna ma'al usri bukan inna ma'a usrin bukan tapi inna ma'al usri pakai aliflam kalau ada kata dalam bahasa Arab menggunakan aliflam kata-katanya sama maka berarti yang kedua itu adalah yang pertama tapi kalau tanpa aliflam kata-katanya sama maka yang pertama dan yang kedua itu berbeda ini ini belajar tafsir sedikit belajar bahasa Arab sedikit masih bisa konsentrasi enggak ini masih bisa insyaallah gini ya bahasa Arabnya laki-laki apa rojulun ya kan roh rojulun saya bilang gini dakhala itu artinya masuk akala artinya makan dakhala ar-rojulu summa akala ar-rojulu telah masuk satu orang laki laki kemudian telah makan satu orang laki laki pernah pakai islam ar-rojulu dua-duanya berarti laki-laki yang masuk dan yang makan itu orangnya sama paham tapi kalau saya hilangkan alif lamnya dakhala rojulun summa akala rojulun telah masuk satu orang laki-laki kemudian makan satu orang laki-laki maka yang masuk dan yang makan orangnya beda sekalipun kata-kata pakai rojulun sama-sama makanya satu orang laki laki-laki bisa dipahami jadi al-usri dalam ayat ini itu satu kemudian yang sama akan mendapatkan dua kemudahan yang berbeda artinya setiap kita lelah menghadapi sesuatu insyaallah setelah lelah itu kita akan mendapatkan kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala anda bisa lihat Nabi kita Nabi Muhammad s.a.w beliau lelah kenapa? ujiannya sama mendapatkan gangguan di dalam dak dakwah di Mekah diganggu apa enggak? ganggu setelah wafatnya Butolib gangguan tambah ngeri dakwah kemudian ketuaif diganggu apa enggak? dalam keadaan gangguan dakwah ini Nabi Muhammad bersabar hasilnya apa? dapat dua kemudahan yang pertama Isra'wal Meraj yang kedua yaitu mendapatkan tempat untuk hijroh hidup kita juga sama ketika kita sudah mentok kok datang kesulitan udah sabar tambah lagi tambah lagi tetap bertahan tetap jangan kita keluar dari koridor ketakuan pada Allah insya'allah setelah kesulitan akan mendatangkan dua kemu kemudahan itu harus diakini itu harus ya harus yakin cuma repotnya kita ini kalau pas susah kita baru ingat Allah kalau seneng kita lupa sama Allah itu apa betul? itu repotnya coba kalau kita punya utang lagi mau ditagi doa khusyuk enggak? khusyuk enggak? khusyuk pas duitnya banyak? lupa lupa kita itulah dalam semua keadaan kita tetap harus jangan keluar dari koridor ketakuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala subhanallah Allah ta'ala itu caranya Allah ta'ala itu mengangkat derajat seseorang ini kadang-kadang berbeda-beda kadang-kadang berbeda berbeda-beda dan kadang-kadang tidak disangka-sangka sampai Nabi s.a.w bersabda aballahu ayarzuq abdahul mu'min illa min haythu la yahtasib Allah ta'ala itu enggan enggan memberi rezeki kepada hambanya yang beriman kecuali lewat jalur yang tidak dia sangka-sangka jadi Allah ta'ala itu orang-orang beriman kasih rezeki tidak yang tidak beriman juga dikasih apalagi yang ber tapi orang beriman itu Allah ta'ala akan datangkan rezeki untuk dia melalui jalur yang tidak disangka-sangka artinya dia menyangka dia dia ngatur nanti dia akan dapat proyek ini itu dihitung dihitung ternyata begitu dijalani tidak dapat apa-apa subhanallah dari yang tidak dia sangka-sangka dia dapat hasil yang berlipat berlipat ganda bisa jadi seperti itu akhirnya kalau orang itu beriman tiap dia dapat taman rezeki dia ingat ya Allah caranya Allah ngatur begini caranya Allah ngatur begini dapat rezeki dari jalur yang tidak dia sangka sangka rezeki dari yang tidak dia sangka-sangka itu caranya Allah untuk mendidik orang-orang yang beri beriman begitu kadang ada orang sama Allah dikasih ujian di PHK di PHK banyak ini kejadian model begini di PHK atau kena tipu sama orang dia punya usaha sudah merintiskan tahun ternyata dia kena tipu sama sama orang usahanya tabungannya habis dia malah punya hutang setelah itu dalam kondisi kepepet dia terus membenahi diri dia terus ikhtiar dan sebagainya ternyata Allah bukakan pintu rezeki yang lain akhirnya dia mendapat berpuluh-puluh kali lipat dibandingkan ketika dia awal dulu rugi bisa Allah telah kasih seperti itu bisa Allah telah dikasih seperti seperti itu bisa jadi kadang-kadang sesuatu yang dianggap itu masalah terkadang yang justru menjadi solusi dulu ada anak muda anak muda nangis dia pokoknya cita-citanya masuk kuliahnya harus kedok kedokteran harus kedokteran nangis dia pengen pokoknya saya harus kedokteran ternyata gak lulus ujian ini gak lulus ujian itu gak lulus masuk pokoknya gak bisa lulus akhirnya dia berubah jalur dia ambil jurusan ekonomi setelah dia mendalami ternyata dia jadi entrepreneurship akhirnya dia setelah itu dia coba usaha usahanya sukses akhirnya dia malah punya dokter pribadi akhirnya berarti ketika dia gak keterima kedokteran itu musibah apa berkah saat itu dia menganggapnya apa musibah tapi ternyata itu jadinya berkah hidup ini sering kayak begitu hidup ini sering seperti seperti itu Nabi Ibrahim AS dapat ujian dari Allah Ta'ala ketika itu baru lahir putranya Nabi Isma Nabi Ismail itu baru lahir satu dapat ujian suruh ninggal di satu tempat tempatnya Mekah ditinggal sendiri gak ada penghuni sama sekali istri baru habis lahiran anak yang ditunggu sekian puluh tahun barulah lahir ujian apa ujian ujian kan ujian berat apa enggak berat ditinggal naik buruk ditinggal setelah itu gak ngomong apa-apa jalan ditinggal sedih aja tanya Ibrahim kok ditinggal disini gak dijawab jalan terus sampai akhirnya tanya apa Allah yang memerintahkan iya Allah yang memerintahkan pasti Allah akan ngurus ayo silahkan kamu jalan tanah gersang gak ada apa-apa akhirnya lama-lama menyusui bayinya cuma lama-lama udah kehausan naik ke bukit sofa sampai di bukit sofa kenapa kok pilihnya bukit sofa karena itu batas dimana ikhtiar itu maksimal tapi juga gak meninggalkan puterannya terbengkalai jadi bukit sofa itu adalah jarak dimana kalau terjadi sesuatu sama Nabi Ismail akan mudah datang ke Nabi Ismail nah naik ke bukit sofa dilihat ada ya gak ada naik lagi ke bukit marwah dilihat ada ya siapa tahu ada mata air gak ada sama sekali harusnya selesai apa gak kita udah tinggal tunggu mati gak ada kok tapi lihat tidak mau berhenti berjuang naik lagi ke bukit sofa dari bukit sofa lanjut ke bukit marwah terus sampai 7 kali 7 kali mencoba ternyata hasil percobaan sama sekali tidak menghasilkan apa-apa tidak nampak ada mata tapi barokahnya terus berikhtiar dan bertawakal kepada Allah 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 kasih rezeki yang tidak disangka-sangka keluar air dari kaki telapak kaki Nabi Ismail alaihis salam dimulai digali gini ternyata sumber mata air namanya air zam sampai sekarang orang masih bisa minum sampai sekarang orang masih bisa mi masih bisa minum orang gitu ikhtiar terus ikhtiar jalan jangan gak usah mikir hasil-hasil nanti yang ngasih Allah subhanahu wa ta'ala saya mau menasihati teman saya kenapa teman saya saya nasihati kok susah kalau kamu menasihati agar dia berubah kamu salah niat menasihati itu kamu memberikan kebaikan kepada dia yang bisa merubah itu hidah hidayah yang ngasih siapa Allah jadi kalau kamu salah posisi kamu anggap imu pemberi daya selama-lama yang kamu menasihati kamu akan keceh nasihati bukan untuk merubah orang nasihati itu menyampaikan apa yang bisa kita sampaikan kebaikan dengan cara yang baik itu nasihati dia patuh dia gak patuh dia nurut dia gak nurut udah bukan nurusan kita yang namanya Allah ta'ala ngasih hidayah itu caranya unik caranya unik dulu ada orang tua suka nasihatin anaknya anak jangan ngerokok anaknya gak boleh ngerokok macam-macam mulai dari alasan kesehatan alasan ini semua tetap anaknya gak mau denger tetap anaknya ngerokok suatu hari itu anak jalan kaki lewat depan satu rumah di rumah itu lagi ada orang tua nasihatin anaknya biar gak ngerokok ini orang tua nasihatin anaknya tapi dia lewat denger tiba-tiba tersentuh dapet hidayah akhirnya gak ngerokok hidayah itu datangnya unik hidayah itu datangnya uh datangnya unik anda bisa bayangkan Sayyidina Umar bin Khotob dapet hidayah ketika mau ngapain ketika membunuh Nabi Muhammad jalan bawa pedang membunuh Rasulullah itu perbuatan yang akan dilakukan perbuatan dosa terbesar di muka bumi ada dosa yang lebih besar dibandingkan bunuh Nabi Muhammad ada gak jadi manusia yang di dalam perjalanan melakukan dosa terbesar di muka bumi dalam perjalanan itu dapat hidayah Allah ta'ala unik apa enggak bukan bawa pedang membunuh Nabi Muhammad di perjalanan dikasih tahu ada apa yang urus Muhammad adikmu udah masuk Islam ikuti Muhammad sampai di rumah adiknya dobrak pintu adiknya dibukul lihat adiknya berderah gak tega setelah itu mau megang mushaf sama adiknya gak boleh mandi megang mushaf kemudian masuk Islam ketika masuk Islam ketika masuk Islam dulu Nabi Muhammad itu kalau dakwah sembunyi-sembunyi tempatnya di rumahnya Arkom Al-Arkom bin Nabi Muhammad Sembunyi-sembunyi itu ketika Sinu Muhammad datang mau masuk Islam diketuk semua sudah siap-siap senjata semua ternyata datang sampai duduk di dekat Nabi mengucapkan dua kalimat Jaha tahu tidak teriakan takburu sahabat yang ada di rumah itu itu satu kota Mekas semua dengar begitu Sinu Muhammad bin Khattab masuk Islam langsung semuanya sholatnya sekarang di Kaabah saya yang jamin jadi sholat semua sembunyi-sembunyi ada si Dina Umar baru sholatnya di Kaabah baru sholatnya ada di Kaabah mau tidak ada yang berani ganggu bayangkan Sayyidina Umar itu baru masuk Islam itu langsung tanya yang paling musyir Nabi siapa? Abu Jahl oh iya datang ke rumah Abu Jahl ngetuk pintu rumah Abu Jahl yang cuma ngomong saya sudah masuk ikuti agamanya Muhammad cuma ngomong itu saja satu tinggal pergi itu Sayyidina Umar bin atau semua sahabat waktu muhijrah sembunyi sembunyi Sayyidina Umar muhijrah buat pengumuman eh ngomong ini di Kaabah nih orang kafir kuras nongkrong semua eh Umar muhijrah jadi yang mau menggalangi Umar Hijrah enggak apa-apa saya tunggu di balik bukit ini saya mau lewat sini enggak apa-apa tapi ya ibumu nangis anaknya mati istrimu nangis jadi janda anakmu nangis jadi yatim tapi enggak apa-apa kalau mau ya silahkan hadapi Umar di belakang ini ditunggu sama Sina Umar satu pun yang muncul enggak ada itu Sina Umar Hijrah yang nebeng 18 orang kenapa paling aman enggak ada yang ganggu orang kafir yang lain hijrah tidak lagi Sina Umar Hijrah enggak ada yang ganggu nah itu hidayah hidayah Allah Ta'ala itu itu datangnya juga caranya unik sama kayak rezeki rezeki itu pun juga jalurnya tidak disangka dari sangka-sangka itu dulu pernah ada cerita pernah ada satu orang sesepuh itu cerita orang itu kalau kalau tapi disini mungkin banyaknya susah ya tahu benar tempe tahu kan tempe jadi tempe itu kan dari kedele bukan kledai bukan kedele kan nanti yang asli kan dibuntel gitu nanti saya itu baru bentuk jadi tempe tempe jadi kalau dibuntel nanti baru bentuk jadi tempe besok dibuntel itu malam itu harus di tempatnya dipisah-pisahkan gitu nanti baru berbentuk tempe nah ada pedagang tempe ada pedagang tempe suatu malam suatu malam ketiduran suatu malam ketiduran nah karena dia ketiduran dia akhirnya bingung bagi mau jualan tempenya belum jadi masih baru setengah setengah jadi tempenya itu jadi dia akhirnya doa ya Allah keajaiban ya Allah keajaiban ya Allah keajaiban ya Allah keajaiban ya Allah dintem tempenya sama masih setengah jadi keajaiban ya Allah keajaiban dilihat setengah jadi dia bawa ke pasar lengganannya pada dah datang kasih tau hari ini tempenya belum jadi mentah aja belum jadi, masih setengah jadi, mau apa enggak yang beli enggak ada yang mau ngapain nunggu setengah jadi masih harus kurang lebih satu malam lah lagi akhirnya ditunggu seharusnya setiap ada orang datang ke tokohnya, dia bilang ya Allah keajaiban, ya Allah keajaiban, ya Allah keajaiban ya Allah keajaiban, ya Allah dia buka, masih setengah jadi dan gimana pak tempenya masih setengah jadi subhanallah ditunggu akhirnya hari itu sampai siang yang lain sudah mulai beres-beres tempatnya dia masih belum lah belum laku setiap orang lewat ya Allah keajaiban, ya Allah keajaiban ya Allah keajaiban, dia lihat tetap sampai akhirnya datang satu ibu-ibu turun dari mobil, mobilnya bagus kelihatan bingung keliling di pasar lalu di pasar, kemudian terus datangin tukang tempe itu pak saya ada permintaan, tapi kayaknya agak susah ini pak kenapa? ini, ini saya mau nyari tempe tapi yang setengah jadi karena untuk mau dikirimkan ke anak saya yang ada di luar negeri bagusnya setengah jadi jadi nanti ketika kita ngirim sampai sana itu pas jah pas jahri jadi mentahnya gitu ada gak ya yang jual setengah jadi langsung ya Allah gak jadi keajaiban ya Allah gak jadi keajaiban ini semuanya ini semuanya setengah jadi oh iya akhirnya semuanya laku bahkan dikasih bayaran plus bonusnya berkali-kali nih nipat karena senengnya dapet tempe setengah berarti ketidurannya dia malam itu itu berkah apa musibah? awalnya pandang apa? hidup kadang-kadang juga gitu suatu hal yang kita anggap ternyata itu akan jadi wah ini satu yang gak menyenangkan ternyata justru di dalamnya akan menjadi berkah makanya hidup itu niatkan menghambah kepada Allah sehingga Anda tidak akan pernah merasalah mengurusin orang sakit mengurusin apapun juga dimanapun Allah Ta'ala menempatkan kita jangan pernah merasalah terhadap takdirnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan InsyaAllah kita dapat ilmu yang berkah manfaat InsyaAllah Amin Allahumma Tanya jawab boleh? silahkan ini harus bubar jam berapa ini? jangan bilang jam sebelah jam sebelah selanjutin sendiri saya pulang apa? kepanjangan setengah sepuluh tiga pertanyaan kalau ada nanti mengalir silahkan foto dari ladies first ibu-ibu dulu akhwat dulu ada yang mau nanya? ya langsung ada makanya di oper-oper aja bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh izin bertanya Habib kebetulan saya ibu rumah tangga yang alhamdulillah anaknya empat dan cukup menguras tenaga dan mental bagaimana cara menata ulang mental atau mood kita ketika daun menghadapi anak-anak yang luar biasa masya Allah baik terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh anak itu saya pernah baca nasihatnya biwawtullah bin alawil haddad anak itu kalau aktif tandanya gedenya pintar kenapa? karena volume gerakan sama akal itu volume gerakan besar volume akal belum besar tapi nanti semakin dewasa volume gerakannya itu semakin ke menurun tidak begitu banyak aktif tapi akalnya semakin bah semakin besar saya juga sama jadi kebetulan saya juga punya tiga anak laki-laki semua laki-laki semua usianya terpaut dua tahun kurang lebih dua tahunan semua memang pasti menguras energi aktifnya juga luar biasa namanya anak laki pasti aktifnya luar biasa bagi hobi makan kebuli tambah aktif biasanya jadi ya gimana ya kita harus mempersiapkan bahwasannya proses kita menemani masa dewasanya anak itu jadi proses yang menyenangkan kenapa karena anak itu anak itu itu ribut mau mendatangkan orang tuanya terus itu ketika masih kecil dia nanti udah kelas SD aja udah punya dunianya sendiri dia udah sama temennya SMP udah makin kegiatannya ada di di luar jadi gimana caranya kita menikmati keaktifannya anak menikmati keaktifannya keaktifannya anak anggap aja sambil kita menemani anak sambil kita olahraga ada kadang yang sini kita wajib yang sana sudah naik jendela sini dipegang yang sana udah lari kemana lagi pokoknya kita ya nikmati itu semuanya karena ini gak selamanya begini gak selamanya begini nanti pada satu masa dimana mereka sudah gede-gede kita kangen sama masa-masa itu anak kita udah tiap hari pulang pulang sekolah nanti liatnya HP pergi mau les mau ini itu kita di rumah kesepian ternyata keaktifannya anak ternyata tingkah polahnya anak yang aktif itu ternyata itu jadi sesuatu yang kita rindukan karena itu mental kita tetap-tetap harus stabil karena jangan sampai ada emosi kemudian terucap kata-kata yang gak baik biasakan semarah-marahnya kita marah-marahnya kita sama anak doanya aja itu doa yang baik selalu orang-orang tua kita dulu itu kalau marah sama anak itu aduh hidayah soleh kamu itu jadi marahnya aja masih mendoa hidayah soleh anak pinter kamu itu jadi marahnya kalimatnya tetap yang keluar itu wah jangan sampai eh anak gak karuan kamu ini ya itu kalau keluar dari lisan orang tua jadinya doa itu lo udah minimalekat gimana bisa gak karuan bener anak utubillah min utubillah min min talik setelah itu setelah itu kemudian mungkin yang perlu diperhatikan juga adalah harus ada quality time untuk kita istirahat karena usaha ngurusana itu jenuhnya luar biasa maka usahakan waktu dimana anak beristirahat kita juga beristirahat semaksimal mungkin jadi yaudah waktunya anak kita aktivitas waktunya tidur kita usahakan betul-betul kita tidur karena istirahat yang cukup itu yang bisa membantu kita secara fisik kita kuat kemudian secara mental pun juga akan lebih sehat urusan anak itu nanti jadi ribet kalau kita apalagi lagi konflik sama suami anak bertingkah udah jadi jadi korban bukan suaminya anaknya makanya jadi mental harus stabil saya itu pokoknya harus mulai menata diri untuk sabar kemudian kalau sudah mulai mau emosi yang namanya kita itu emosi galau khawatir sama masa depan bingung itu semuanya dari setan setan itu bisa ngoda kita dari depan belakang kanan kiri tapi atas dan bawah setan gak bisa ngoda bawah tempat kita sujud atas tempat kita berdoa bukan berarti Allah di atas enggak Allah tidak terikat dengan tempat dan waktu tapi ketika kita lagi betul-betul kok sumpek hati kita lihat ke atas bilang Allah 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 itu insyaAllah emosi galau itu insyaAllah bisa hilang ngebesu sering-sering kalau habis sholat tangannya letakkan di dada sebelah kiri baca surat alam nasyrah alam nasyrah alam nasyrah baca rabbi syurah lisodri wesir li amri tujuh kali insyaAllah itu bisa membantu kita secara mental secara fisik kita melibatkan Allah melibatkan pikir untuk melapangkan dada kita lanjutnya juga dari istirahat yang cukup agar kuat minta untuk menghadapi tingkahnya tingkahnya anak begitu juzak khair habib selanjutnya dari bawa bapak angkat tangan dulu oke bawa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh habib kita ini kan sebagai orang islam nih pengen banget itu menyempurnakan rukun islam yang kelima di pertanyaan saya ini dari saya masih bujangan sampai punya anak seperti habib tiga orang anak laki-laki itu bagaimana itu caranya rezeki kita ada tapi habis untuk keluarga bagaimana kita bisa mendapatkan rezeki untuk menabung ibadah haji itu seorang muslim seorang muslim itu di dalam hatinya harus ada niatan saya ingin menunaikan ibadah haji namun syariat itu sudah memberikan keringanan haji itu wajib bagi orang yang mampu untuk melakukan perjalanan ke sana mampu itu punya ongkos berangkat ongkos hidup di sana ongkos pulang plus nafakah keluarga yang ditinggalkan itu adalah kategori mampu di dalam menunaikan ibadah haji terus bagaimana kalau Allah belum mentakdirkan kita ini bisa menunaikan ibadah haji nunggunya kita biar bisa haji itu sudah ibadah bahkan kita tidak tahu kesabaran untuk menunaikan ibadah haji dengan nanti ketika kita haji besar mana pahalannya belum tentu besar ibadah kita haji nantinya itu tapi menunggu jalan keluar yang Allah berikan itu adalah suatu ibadah jadi saran saya tetap terus kenabung sekalipun jadinya cuma 500 rupiah sebulan jangan berhenti nabung kenapa karena itu menunjukkan niat kita untuk kita bisa menunaikan ibadah haji selanjutnya hatinya pasrah sama Allah ya Allah yang saya bisa sudah saya lakukan tinggal engkau tunjukkan apa yang engkau bisa kalau engkau kehendaki untuk menunaikan ibadah haji mudahkan saya untuk menunaikan ibadah haji di waktu yang engkau tentukan selesai gak usah bingung gak usah merasa kita seakan gak sempurna seakan kita merasa kurang dan sebagainya gak usah kita sudah niatan haji itu sudah mendapatkan pahala haji insyaallah kadadah niatnya orang mu'min lebih bagus daripada amalnya orang kalau niatnya haji sudah dapat pahala haji mabur tapi kalau sudah berangkat haji belum tutup hajinya mabur kadadah niatnya orang mu'min itu lebih baik daripada amal jadi bahwanya nabung habis itu pasrahkan nama Allah hatinya yang rizal yang legowo Allah kita bisa haji insyaallah kita haji itu ada masalah jadi niatkan seperti itu insyaallah Allah akan berikan kemudahan untuk kita semuanya atau kalau kita masih kemudahan insyaallah kita sudah dapat pahalanya karena kita sudah nabung artinya kita kalau tidak haji kenapa ya kan tabungannya belum cukup berangkat apa enggak ya udah sama kayak orang mau berangkat ke masjid ternyata hujan enggak ada payung dapat pahala ke masjid enggak dapat dulu nabi sallam ada pernah selesai perang kata nabi ini di 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 madinah ada orang enggak ikut sama kita dia enggak melampaui enggak naik gunung enggak melampaui padang masjid tapi dapat pahala seperti kita kenapa karena ada udhur dia enggak bisa ikut perang tapi dia enggak ada udhur dia akan ikut perang jadi dia dapat pahala yang sama sama kita yang penting nabung seitu kita niat ingin berangkat haji setiap musim baji kok kita belum terkumpul insyaallah sudah dapat niatnya ibadah sudah niatkan seperti itu dan artinya Allah nanti akan memberangkatkan kita di waktu yang Allah inginkan bukan di waktu yang kita ingin dan di waktu yang Allah inginkan jauh lebih baik dibandingkan waktu yang kita inginkan mungkin Allah pengen mendidik kita dulu membersihkan kita dulu jadi ketika kita nanti menanikan ibadah haji kita dalam kondisi yang terbaik untuk bisa menerima nukerah nukerah Allah yang Allah berikan pada orang-orang yang menanikan ibadah haji Allah ya udah kan tuh coba misalkan coba pertanyaan lagi ya ya ada yang nanya ehwan lima lima pertanyaan boleh sudah dua lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh izin tanya abid ya jelakan kadang orang capek dalam hidup itu bukan karena apa ya bukan karena faktor luar cuman kadang permasalahannya itu ada di di dalam pikirannya orang itu sendiri kita tahu bahwa sebenarnya sebagai seorang muslim sebenarnya pikiran-pikiran yang enggak enak itu pikiran-pikiran yang jelek-jelek itu datangnya dari setan gitu kan kayak disebutkan di ini di al-baqarah ini Bismillahirrahmanirrahim asyaitonu yaitu kumul fakro wa yakmur kumpil fahsyat kita kita percaya bahwa itu ada cuman tetap pikiran-pikiran itu kenapa kita yakin sama ayat itu kita paham bahwa semua rejeki itu yang nanggung Allah Ta'ala semua gitu kan cuman kenapa masih ada rasa khawatir rasa was-was bahwa jangan sampai suatu hari kita apa namanya merasakan apa namanya kebesinan seperti yang tadi yang kekhawatiran-kekhawatiran itu syukur dep dep gini pikiran kita itu adalah doa ada doa yang terucap ada doa yang tidak terucap doa yang tidak terucap itu adalah pikiran kita yaitu zon kita perasangka kita kepada Allah itu adalah bagian daripada doa kalau kita berasangka baik kepada Allah kita akan dapat baik kalau kita sebaliknya maka dapatnya pun juga sebaliknya maka Allah berfirman dalam hadis kudsi aku ini tergantung perasangka hambaku maka silahkan hambaku berperasangka apapun kepada aku artinya Allah Allah itu memberi bebas sama kita kamu berperasang apa sama aku yang akan kamu berasang kamu itu disitulah pintu masuknya syaitan syaitan itu akan berusaha untuk menguasai hati kita pasti untuk menguasai hati hati kita ada salah seorang orang minas salihin satu riwayat dia pernah do'i Allah ingin tahu tempatnya syaitan di dalam tubuh manusia perlihatan syaitan itu masuk lewat ini bungkung tapi yang sejajar sama jantung dari belakang ini seperti apa ya serangga gitu besar tapi ada belalainya belalainya itu masuk ke hati kemudian ngacak-ngacak hati kalau orang itu ingat sama Allah dia ingat sama Allah syaitannya nyinggir karena syaitan takut tapi kalau orang itu ingat sama Allah syaitannya nanti akan masuk masuk lagi akan ngopok-ngopok lagi nah jadi pintu masuk syaitan itu dengan lintasan lintasan atau disebut dengan khawatir nah sekarang caranya satu ini harus dihadapi dengan ilmu dan juga dengan amal ilmiya dengan ilmu juga dengan amal dengan ilmunya satu yang pertama adalah kita harus pikiran kita adalah doa maka begitu ada pikiran buruk dari setan wah nanti kamu jajan miskin nanti kamu begini langsung tidak usah kita follow up enggak aku yakin Allah pasti akan nasib baik kan yang bahaya itu pikirannya kita follow up yang bahaya itu pikirannya kita follow follow up lihat lawan jenis ketertarikan itu setan masuk lihat lagi ini lagi setan masuk kalau kita follow up enggak usah ya nanti ini nanti setan akan tapi itu tidak 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 usah kita pikirkan lagi jadi semua khawatir lintasan hati yang dari setan yang buruk jangan di follow up biarkan lewat itu enggak jadi dosa tapi jangan di follow up jangan dilanjut dilanjutkan seperti direnungkan dipikirkan jangan itu pintu masuknya kita lawan dengan ilmu enggak Allah insya Allah selama aku sujud tidak mungkin Allah akan kasih aku apa hal-hal kekurangan insya Allah Allah tetap akan kasih aku segi long cecak enggak bisa terbang rezekinya apa nyamuk hewan yang bisa kalau pakai logika akal cecak bisa makan enggak enggak bisa tapi enggak ada itu cecak busung lapar enggak pernah ada ada cecak busung lapar enggak pernah ada enggak semua cecak bisa bisa makan ya kan artinya masalah buruk itu jangan di follow itu suatu itu ilmiah menghadapi dengan ilmu yang menghadapi dengan amal berarti kita ada momen dimana kita pikir kita berkaitan buruk itu sudah mulai mengganggu kita pikir Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah apapun pikirnya apapun pikirnya salawat sama Nabi Muhammad apapun pikirnya jadi kita melakukan itu ilmiah atau amalian insya Allah nanti awalnya berat karena kita pasti akan bersuah untuk dikalahkan termasuk juga was-was was-was itu dari setan wudhu ini wudhu ini penting wudhu kok kayaknya sini belum kena ya terus diulangi lagi itu setan itu setan dan itu biasanya yang sudah belajar fikir biasanya belajar fikir apa yang mau diwas-wasin ngerti aja enggak sudah belajar fikir nanti itu was-wudhu gini nanti dari wudhu dari wudhu berkembang lagi keluar rumah oh bentu sudah dikunci apa belum ya pernah kan ini sudah gini apa belum ya itu was-was itu dari setan jangan di follow up dan enggak usah jaga-jaga jaga-jaga ah ngulangi wudhu kamu selamanya akan terus was-was lawan enggak sekolahnya sudah sah lawan terus insya Allah nanti was-wasnya bisa hilang itu was-was itu dari syaih 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 pernah kejadian pernah kejadian waktu itu kita diceritain sama habib syaih habib syaih segaf yang biasa syalawat jadi pertama kita awal habib syaih dakwah itu itu dulu ada orang yang dia itu preman kemudian dia tobat dia tobat jadi orang baik was-was bisikan yang muncul ke dia kamu tidak akan diterima tobatmu sampai kamu potong tanganmu sendiri ngeri itu kan seakan-akan ajakan kebaikan ya kan menebus semua dah datang habib syaih enggak boleh cara seperti itu haram enggak boleh itu kamu enggak boleh enggak ada gunanya yang potong tangan itu enggak boleh tapi was-wasnya di follow up mungkin enggak pernah dilawan dan lain sebagainya suatu hari dan enggak habib saya sudah nangis-nangis kenapa baru pulang dari rumah sakit jadi dia akhirnya telah memotong tangannya setelah itu menyesal dia dan tangannya sudah enggak bisa dikembalikan lah lagi was-wasnya setan itu jahat setan itu jahat makanya kita jangan sampai dikuasai pikiran kita oleh syaitan dan Allah ta'ala kasih kekuatan kita untuk bisa melawan syaitan insyaAllah amin Allahumma amin dua lagi bolehlah beri buat perempuan insyaAllah ini tinggal dua tapi yang angkat tangan banyak yang belum terwakili enggak apa-apa ya terserah tersantem yang nunjuk saya enggak berani nunjuk udah mungkin kita berikan sisanya kepada Ahwat boleh angkat tangan lagi dua lagi insyaAllah selesai misi tahan ya insyaAllah Bismillahirrahmanirrahim ya omgo silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Habib saya ingin bertanya Habib bagaimana kalau yang menghilangkan dalam berjuang menghindari dosa-dosa bagi salah satu contoh ya Habib misalkan kita dalam menghindari lingkungan yang sering gibah kita sudah menghindar kemudian memang tempat itu tempat yang kita harus berada sehari-hari misalnya di kantor atau di sekolah kalau kita menghindar keluar misalnya dari ruangan itu kan kerjaan ada tertunda tapi kalau kita diam karena lingkungannya memang satu ruangan itu itu kan berarti kita mendengar ya walaupun kita tidak mengikuti berbicara gibah tapi kita mendengarkan itu kan tidak boleh tapi kita terus menghindar-menghindar itu jadi kita yang harusnya kita mengerjakan sesuatu jadi kita keluar itu tidak mengerjakan pekerjaan kita Habib itu sebagai salah satu contoh itu sebagai salah satu contoh Habib bagiannya juga dengan menghindari dosa-dosa lainnya karena kita berjuang kemudian seperti sulit gitu terus berjuang lagi sulit lagi seperti itu yang kedua Habib saya mau info Habib karena kami kan di Jakarta apakah ada info untuk haul Habib Ali Al-Hafsi tahun ini Habib sekitar bulan apa terima kasih Habib wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk haul Habib Ali Al-Hafsi tanggal 23 dan 24 Oktober hari Rabu dan Kamis 23 dan 24 Oktober hari Rabu dan Kamis insyaallah jadi gini perjuangan menghindari dosa itu perjuangan abadi seumur hidup tapi prosesnya kita jalani nanti kalau kita sudah betul-betul berusaha Allah Ta'ala akan kasih ijadan untuk kita menghindari semua itu sekarang gimana yaudah kalau memang kita berada di satu tempat yang kita gak mungkin bisa keluar maksudnya kalau kita keluar akan banyak urusan kita yang terbengkalai dan sebagainya yaudah kita ada di lokasi tapi kita diam jangan mendengarkan kedengeran sama mendengarkan itu beda mendengarkan itu menikmati kedengeran itu kita fokus tapi terdeh terdengar itu beda jadi gak apa-apa kalau terdengar kedengeran tapi gak usah kita niat untuk mendengar mendengarkan oh kadang-kadang kepancing pembahasannya menarik lah itu puas yang diribahin orang yang kita sebelin ini ya waduh itu menarik itu harus kita harus ikut memberikan masukan ribah juga nanti yaudah kalau bisa sebisa mungkin kita hin dan hati-hati sama temen yang suka gosip tidak pernah nyampe pernah kita pernah kita tutup 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 orang itu kalau tidak wataknya tukang gosip kalau kita gak ada sama dia kita yang digosipin kita yang digosipin jadi gini kenapa ulama kok sampai mengatakan ribah itu dosanya 30 kali zinah kenapa karena orang itu kalau zinah gak mungkin setelah zinah merasa suci gak mungkin setelah zinah Alhamdulillah Allah Ta'ala masih memuliakan saya saya ini orang mulia gak mungkin setelah zinah pasti merasa kotor bener tapi orang itu kalau sudah berbuat dosa besar selesai ribah merasa dirinya mulia orang lain yang kotor nah itu bahayanya ribah itu bahayanya ribah jadi ribah itu akhirnya ngerusak mental ngerusak cara berpikir ngerusak macam-macam akhirnya ribah itu jadi ya kalau kedengeran mesti ditoleransi tapi jangan sampai ikut mendengar sampai kepleset kita sifar kita tobat ya Allah sebenarnya kita gak ngulangi lagi kok ternyata ngulangi lagi terus jadi kita ini kalau sampai ada maksiat pengen kita hindari kita usaha hindari kepleset tetap tobat lagi usaha lagi menghindari kepleset lagi tetap usaha lagi menghindari jadi sebagaimana setan tidak bosan menjurumuskan kita kepada maksiat jangan kita pernah bosan untuk bertobat kepada Allah ta'ala Allah in Allah yuhibbut tawabin lihat ya bukan in Allah yuhibbut ta'ibin bukan kalau in Allah yuhibbut ta'ibin Allah cinta dengan orang yang bertobat tapi sekali tawabat Allah yuhibbut tawabin Allah cinta dengan orang yang bertobat kepleset tobat kepleset lagi tobat lagi tobat pokoknya jangan pernah berhenti bosan untuk bertobat jangan pernah saya malu sama Allah terus tobat setan itu pengen kita sampai pada satu titik yaudahlah daripada tobat terus sekalian nasihat terus aja setan pengen kita begitu jangan kita turut tidak saya mau tobat terus kepeser lagi tobat terus tobat terus jangan berhenti tahu tobat sebagaimana kita pernah tidak bosan nasihat pernah kita jangan pernah berhenti untuk tahu tobat terakhir oh ternyata dikasih ke ahwat lagi jadi nanti yang mas insyaallah bapak ikhwan nanti kesempatan yang berikutnya insyaallah panjang umur jatuh afiat semuanya insyaallah assalamualaikum wabarakatuh habib mohon izin bertanya habib bagaimana hukum mungkin sedikit keluar dari materi bagaimana hukumnya untuk laki-laki yang dia tidak memberikan nafkah kepada anaknya tapi dia sudah menikah lagi dia mempunyai kewajiban baru tapi dia tidak menunaikan kewajibannya untuk nafkah anaknya di istri yang di mantan istrinya yang kedua dia sudah menikah tapi dia tidak juga menunaikan kewajiban nafkah mut'ah yang diputuskan oleh pengadilan jadi untuk mantan istrinya tidak ada nafkah mut'ah untuk anaknya tidak ada nafkah anak lalu tanpa menunaikan kewajiban tapi dia tetap menuntut hak untuk bertemu dengan anak saya mohon nasihatnya Habib menghadapi orang itu harus bagaimana karena dia tidak menunaikan kewajiban tapi dia menuntut hak untuk bertemu tetap bertemu dengan anak Habib mohon nasihatnya Habib Wassalamualaikum Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tadi saya membaca satu hadis Nabi yang disitu Nabi menggambarkan kondisi akhir zaman beliau bersabda khusus kemudian kemudian haknya orang yang harus kamu terima kalau tidak diberikan kamu tidak usah bingung kamu minta sama Allah subhanahu wa ta'ala dalam kasus ini dalam kasus ini saya akan yang tadi disebutkan saya akan bicara dari sisi hukum fikir anak itu wajib dinafkahi oleh orang tuanya kenapa karena mantan istri ada tapi mantan anak itu tidak ada jadi selama anak itu tetap wajib dinafkahi maka orang tuanya tetap harus memberikan nafkah itu hukumnya wajib gimana kalau kewajiban nafkah itu ditinggalkan maka hukumnya haram dan berdosa hukumnya haram dan berdosa gitu terus sikap kita gimana sikap kita kalau kita menggantungkan kebahagiaan kita dengan sikapnya dia jadi kalau dia mau membayar nafkah baru kita bahagia ya kita akan rugi selamanya ya sudah pokoknya kita oh dia gak membayar nafkah sudah biarkan dia seperti itu yang penting sampaikan aja kamu punya kewajiban harusnya ngasih nafkah punya kewajiban ini harusnya kamu tunaikan sampaikan aja begitu dia gak mau udah biarkan tapi jangan gantungkan kebahagiaan kita dengan itu terus dia minta ketemu anak kasih kasih karena selama kita mempertahankan selama kita ngotot kita gak akan kasih sebelum dia ini itu kita yang capek mental kita capek lelah nanti udah dia ketemu anak biarkan saya gak dikasih nafkah sama dia gak apa-apa Allah insya Allah tepakan kasih saya naf nafkah udah jangan khawatir insya Allah kalau gitu lebih enak jadi kita apa ikhlas aja kalau dia sampai ngasih kita terima kita terima tapi kalau dia ngasih yaudah ingin ketemu anak yaudah biarin aja itu yang insya Allah buat hati kita nanti jadi semakin karena kalau kita masih otot kita masih ngotot harus gini udah kita yang lelah dengan sendirinya kita pasrah aja kita ikhlas Allah nanti begitu kita mulai pasrah kita mintanya sama Allah ya Allah dia gak ngasih tapi engkau yang maha ngasih Allah berikan kepadaku ya Allah rezeki dari jelur yang tidak diduga jauh lebih indah pemberian Allah di banding pemberian yang kita harapkan daripada orang orang lain insya Allah seperti itu jadi jalani aja dengan santai aja ketemu biarin ketemu tapi kita gak berharap kita berharapnya hanya pada dan semuanya saya rasa cukup ya insya Allah pasti semuanya juga ada masalah-masalah yang sedang menunggu jalan keluar berikan kebaikan dalam kehidupan kita semuanya dilancarkan rezeki kita dilunaskan semua utang-utang kita dimudahkan kita untuk menunaikan ibadah ibadah dan ibadah haji bagi yang ingin untuk menunaikannya dan insya Allah Allah jadikan kita semuanya adalah orang-orang hidupnya diberkahi oleh Allah orang yang diberikan keberuntungan keselamatan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli wa sallim ala siddhina muhammadin miftahib birahmatillah adadama fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkilah wa ala alihi wa sahbihi Allahumma inna nas'aluk al-afiyah wa dawam al-afiyah wa tamam al-afiyah wa syukur al-al-afiyah lughma fillana wa liwalidina al-masyikhina wa mu'allimina wa dilhukuk alayna maftah alayna wa ala awladina wa ala talabatina futuhal arifin bifaqihna wa iyahum fidun ulna yahum matawil wa hdina wa iyahum ilasabai sabil Allahumma agharina bilalmi wazayna bilhalmi akuna bintak wa jamin al-afiyah Allahumma nazzih quluban anit al-gib mandunak wa ja'alna min qawmin tuhibuhum mayyuhibbuna al-muhfad al-hujjaj al-muhsafirin wal-ghuzzatul mujahidin fil barri wal-bahru al-jawi ajma'in wa sahabu salamatum l-autani salimin khayni jamblin fukhari dunia wa din wa ilah khadatin nabi muhammad sallallahu al-fatihah saya mohon maaf kalau kajiannya terlalu panjang ini satu jam lebih 25 menit saya ceramah dimana-mana mentok 45 menit paling lama tapi disini bisa lama insyaallah kita semua sebab kajian ini dapat pekebargahan insyaallah terutama yang sudah capek sabar muncul